Terima kasih telah menonton Pengalaman gue dengan knitting Knitting itu Gue sudah tekuni Dari sejak sekitar 3 tahun yang lalu Sebenarnya sih Gue udah punya ketertarikan Dengan dunia benang-benangan Dan kain-kainan sejak gue kecil Dulu gue pernah diajarin sama nyokap gue Untuk merajut Yang kayak Buat aplak meja Terus juga untuk merajut Beberapa aksesoris Buat dipakai di rambut Seperti itu Cuman akhirnya sekarang gue Memutuskan untuk fokus ke knitting Knitting sendiri Itu berbeda Dari ada yang namanya Crochet Kalau knitting Kita menggunakan dua jarum Dan hasilnya juga jauh lebih bervariasi Kalo gue waktu itu Kenapa akhirnya memilih knitting Karena Waktu itu pengen banget Bikin yang namanya bini sendiri Bini yang gak ada yang punya Selain gue Kantor gue Akhirnya Karena gue suka ngerajut di kantor Kayak lagi udah penat Gue butuh Sesuatu yang menenangkan diri Oke Buat Yang di luar sana Kalo kalian punya passion Just do it Kalo Senegatif apapun pikiran orang Sebagaimana orang memandang itu Jelek atau apapun itu Just do it If you think It's good for you And you're happy doing it Karena lo gak pernah tahu Passion lo itu akan membawa lo kemana And I just don't think I'll get through the night Because I need a love Kalo tau passion lo itu positif buat siapapun Jangan ragu untuk men-share segala passion lo itu ke semua orang And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night And I just don't think I'll get through the night Terima kasih.